Bagi kami generasi muda Jambi, emil itu adalah han, jadi hak itu harus digunakan. Yap, yang nyata bagi kami, preferensi demokrasi adalah keterbukaan, asuntabilitas publik, dan kebebasan, tapi tidak kebablasan. Setiap generasi, mari kita menginspirasi sebagai potret indah bagi generasi Indonesia. Pemikiran yang mari bersama kita adaptasi, mari kita kenali, figur setiap calon. Mari kita kawal pesta demokrasi. Pemimpin yang kita pilih dengan harapan dapat menjadikan provinsi Jambi lebih baik. Oh iya, ini yang penting juga di era saat ini, hati-hati membagikan informasi. Lebih dulu, cari tahu kebenaran, baru desa lebih berbagai media sosial. Generasi muda Indonesia, mari bersama kita wujudkan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Jambi dengan sejuk, aman, dan damai. Terima kasih telah menonton!